Nikita Mirzani baru-baru ini mengungkapkan kejadian menyakitkan yang pernah dialaminya sewaktu menjalani rumah tangga bersama Dipo Latif yang kini sudah berstatus menjadi mantan suami. Nikita menjelaskan alasan yang membuatnya dulu mantap berhijab adalah akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Dipo bersama perempuan-perempuan lain di rumahnya. Saat itu, Nikita tengah ingin melakukan perjalanan pulang usai bekerja di luar kota. Namun, ia jadi ragu untuk pulang lantaran merasakan sakit pada tubuhnya. Kenapa waktu itu aku bisa pakai hijab? Waktu itu namanya feeling seorang istri kayaknya tuh gak pernah gak bener, pasti 99% akurat. Tiba-tiba kok badan gue sakit terus aku telpon dia, Dipo, kalau aku gak jadi terbang, terus kata dia, yaudah kamu pulang ya nanti aja yang penerbangan selanjutnya. Katanya gitu, ungkap Nikita Mirzani yang dikutip pada Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Setelah berdiskusi dengan salah satu temannya, Nikita Mirzani tetap nekat untuk pulang ke rumah dan menemui suaminya. Perasaannya yang tiba-tiba tidak enak juga menjadi salah satu faktor ia harus terbang saat itu juga. Namun sesampainya di rumah, ia dibuat bingung oleh gerak-gerik asisten rumah tangganya. Salah satu art menghalanginya untuk pergi ke atas. Namun Nikita menolak dan bergegas untuk memasuki kamarnya bersama Dipo. Nikita terkejut ketika menemukan beberapa sepatu wanita yang tentu bukan miliknya. Tubuhnya mulai bergetar dan merasakan ketakutan dengan apa yang terjadi di dalam kamar. Usai memberanikan diri untuk menyalakan lampu, hati Nikita Mirzani langsung terasa luruh ketika melihat pemandangan sang suami habis melakukan hubungan badan dengan dua perempuan yang tak ia kenali. Ia tak habis pikir dengan kelakuan sang suami yang telah selingkuh di belakangnya dengan beberapa wanita. Kejadian itu membuatnya sakit hati dan mempunyai keinginan untuk berhijab. Ia memiliki keyakinan ketika memutuskan berhijab, hidupnya akan terasa damai dan tenang. Jangan lelok Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.